Di tengah persiapan menghadapi pekan keempat Liga 1 2023-2024, kepergian Luis Mila tengah mengguncang Persib Bandung dan diprediksi bakal berimbas pada internal tim. Musababnya, skema dan strategi yang biasanya digunakan Luis Mila secara otomatis bakal berubah di Persib Bandung. Situasi ini tentu berpotensi berimbas pada permainan skuad Persib Bandung dalam mengarungi kompetisi Liga 1 2023-2024, termasuk pertandingan paling dekat menghadapi PSM Makassar. Kondisi Persib Bandung saat ini tengah tidak baik-baik saja usai ditinggal Luis Mila, di lain sisi mereka akan bertarung melawan PSM Makassar. Tim asal Jawa Barat tersebut akan menghadapi ujian berat pada pekan keempat Liga 1, 2023-2024. Mark Klok DKK akan melawat ke kandang PSM Makassar pada pekan ini. Laga itu akan diselenggarakan di Stadion Beijing. Habibi, pare-pare, pada Sabtu, tanggal 22 Juli tahun 2023. Kondisi labil Maung Bandung. Jelang laga tersebut, kondisi tim berjuluk Maung Bandung atau Pangeran Biru itu sedang tak stabil. Pasalnya, mereka baru saja ditinggal sang pelatih kepala, Luis Mila. Luis Mila memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala Maung Bandung karena alasan pribadi. Setelah Mila mundur, dua asistennya seperti Manuel Cascalana dan Carlos Grande juga undur diri. Yang terbaru, Bayu Ekasari juga ikut mundur dari posisinya sebagai asisten pelatih. Kini, Persib hanya akan ditangani oleh Yaya Sunarya saja sebagai pelatih interim. Sementara itu, Mark Klok membeberkan kondisi timnya saat ini. Klok menjelaskan bahwa situasi berat sedang dihadapi para pemain saat ini. Ia mengatakan bahwa para pemain harus bangkit sendirian setelah hengkangnya Luis Mila. Meski begitu, para pemain harus mencari kemenangan perdana di musim ini saat berhadapan dengan PSM Makassar nanti. Semua tahu situasi Persib sekarang, Persib sekarang tanpa pelatih, ucap Mark Klok. Pemain harus bangkit sendiri dan kami harus kasih maksimal untuk ambil kemenangan, imbuhnya. Persib punya celah menang di kandang PSM. Mark Klok juga mengakui bahwa timnya telah menemukan celah untuk meraih kemenangan di laga mendatang. Sebelumnya, PSM Makassar baru memainkan satu laga kandang di musim ini. Squad Juku Eja menjamu Dewa United pada pekan kedua lalu. Meski berstatus sebagai tim tuan rumah, tim besutan Bernardo Tavares itu harus mengakui keunggulan Tangsel Warriors dengan skor 1-2. Hal itulah yang coba dimanfaatkan oleh Persib ketika PSM kehilangan momen di laga kandang mereka. Mark Klok juga yakin saat ini kondisi para pemain PSM juga masih belum stabil. Oleh sebab itu, dirinya ingin Persib memanfaatkan momen ini. Bagus untuk kami, PSM yang belum menang di kandang, karena tahu di sana tidak mudah untuk menang. Mungkin mereka juga sedikit down sekarang. Ini kesempatan untuk ambil hasil bagus, jelasnya. Sementara itu, Klok menegaskah bahwa fokusnya untuk saat ini membantu Pangeran Biru meraih kemenangan. Untuk itu, ia tak peduli apakah bisa mencetak gol atau tidak di laga nanti. Target pribadi menang saja. Kalau bisa, cetak gol, bagus. Terpenting adalah kemenangan, kami main bagus. Saya main bagus, saya fit. Kalau gol adalah bonus, yang penting adalah menang. Kami selalu optimis, pungkas Mark Klok.